Dua keluarga di Kabupaten Aceh, Singkil, Aceh mengaku telah melakukan kecurangan pada Pilkada Singkil 15 Februari lalu. Mereka mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di dua TPS yang berbeda. Abdul Hakim, warga desa Alurinci, kecamatan Suro, Kabupaten Aceh, Singkil yang bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit, mengaku mendapat dua surat undangan pemilih, sehingga ia pun melakukan pencoblosan yakni di desa Ceh Selok dan juga desa Alur Pinci. Selain Abdul Hakim, seorang ibu rumah tangga bernama Mulyanti, juga mengakui mendapatkan surat undangan untuk memilih sebanyak dua kali. Mulyanti yang berupakan warga desa Labuan Kera, kecamatan Suro, juga mencoblos di desa Lentong, kecamatan Kutabaharu. Mereka mengaku tidak mengetahui tentang peraturan dan tata cara Pilkada, namun hal ini justru luput dari perhatian Panwa, Selih, selaku pengawas, serta anggota KIP di tempat pemungutan suara. Pencoblosan dua kali ya? Dua kali. Satu di desa Selok Aceh, satu di desa Alur Pinci. Di desa Alur Pinci. Nah, beda-beda kecamatan ya? Setahu Bapak itu ada instruksi dari siapa gitu? Ya, itu kan ada dari memang, dari ya, apa pengurus, apalah, pemilu lah mungkin. Dari penelitiannya. Kalau ini ada berapa orang, setahu Bapak yang mencoblos dua kan? Yang jelas kami dua dulu sama orang rumah, mungkin banyak lagi kawan-kawan yang lain lagi nanti kan? Seperti ibu yang samping saya itu. Orang lokesnya gimana, Kak? Awalnya AK itu milih dua kali gimana ya? Ya, dibilang kan nggak bisa lah, kau milih di apa, banyak-banyak orang kera, Saya bilang ya, ya udah, aku bilang kalau nggak bisa milih, nggak bisa, aku bilang. Mengurus KTP pun udah singkat waktunya. Tapi ini nggak buat dua kali surat undangan untuk memilih itu, Kak? Ya, namanya beda-beda. Namanya beda-beda. Itu yang ngantar surat undangan. Terima kasih telah menonton!